Beberapa waktu lalu seorang asisten rumah tangga di kawasan Cipayung, Jakarta Timur tewas diserang anjing jenis Belgian Malinoa. Anjing tersebut merupakan salah satu anjing yang memiliki temperamen tinggi dan cenderung hyperaktif. Lantas seperti apa karakter anjing Belgian Malinoa? Anjing berjenis Belgian Malinoa merupakan jenis anjing Belgia yang berukuran sedang. Memiliki bulu pendek, berwarna coklat kekuningan dengan moncong berwarna hitam. Sesuai dengan namanya, anjing Belgian Malinoa dikembangkan di Malines, Belgia. Belgian Malinoa merupakan anjing yang memiliki banyak stamina, cerdas, sangat aktif dan unggul dalam banyak tugas. Salah satu orang yang juga memelihara sekaligus melatih anjing Belgian Malinoa ini adalah Kenny Rau. Di rumahnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat ada 17 anjing Belgian Malinoa. Sejak memutuskan untuk memelihara anjing Belgian Malinoa, Kenny pun harus memahami karakternya. Secara general, Malinoa ini adalah anjing yang sangat aktif. Bahkan beberapa ekor bisa saya katakan hyperaktif. Satu. Kedua, mereka secara general memang working dog. Jadi sebenarnya bukan anjing pemburu. Nah, ini yang harus saya luruskan bahwa Malinoa itu bukan anjing pemburu. Tapi mereka sebenarnya adalah herding dog atau kita bilang shepherd, penggembala. Malinoa sendiri bukan berarti ganas, bukan berarti brutal. Beberapa ekor ada, tapi yang lain juga ada yang soft, ada yang sosial, ada yang manja. Jadi ini kembali lagi tergantung dari karakternya masing-masing. Sama seperti manusia. Orang yang tak terbiasa dengan jenis anjing Belgian Malinoa pasti akan menyamakannya dengan German Shepherd. Namun, ada perbedaan yang signifikan dalam struktur tubuh dan temperamen dari dua ras ini. Belgian Malinoa adalah anjing kecil dengan tulang yang lebih ringan. Untuk ukuran fisik anjing Belgian Malinoa jantan, tingginya berkisar 61 hingga 66 cm. Dengan berat badan mencapai 30 kg. Sedangkan fisik anjing Belgian Malinoa betina memiliki tinggi 56 hingga 61 cm. Dan berat badan mencapai 25 kg. Saat memutuskan ingin memiliki memelihara Malinoa, yang pertama yang harus dipikirkan adalah apakah punya waktu untuk merawatnya. Merawat ini dalam arti kata bukan hanya feeding ya, bukan hanya kasih makan, bukan hanya mandiin. Tapi ya ada aktivitas, oke lah nggak perlu latihan terlalu berat seperti saya, cukup bawa jalan-jalan. Atau kalau punya space bisa main bola, yang penting ada exercise buat si anjingnya. Kedua, apakah tempat tinggalnya nanti ini memungkinkan? Saya tidak bisa bilang layak ya, karena kalau layak kan nanti lebih luas lagi. Memungkinkan ini maksudnya cukup nggak area rumahnya? Ya mohon maaf, misalkan ngontrak 2x3 meter atau 2x5 meter, nggak mungkin biarlah Malinoa. Ya kan, kandangnya aja udah 1x1,5. Anjing Belgian Malinoa sangat sensitif dan tidak merespon dengan baik terhadap metode pelatihan yang keras. Karena tingkat energi dan sensitifitasnya tinggi, Belgian Malinoa direkomendasikan hanya untuk orang-orang yang pernah memiliki anjing dan sudah berpengalaman. Jenis anjing ini juga unggul dalam kepatuhan, pelacakan, ketangkasan, dan olahraga perlindungan lainnya. Satu tahun pertama ini sangat signifikan untuk membentuk karakter dan temperament. Belgian Malinoa adalah anjing yang sangat intens, yang suka dimasukkan dalam semua kegiatan keluarga. Mereka tidak cocok untuk orang yang bekerja lama atau yang sering meninggalkan anjing mereka sendirian di rumah. Anjing ini tidak terlahir sebagai hewan yang agresif. Namun pola asuh pemiliknya lah yang membuat anjing itu agresif hingga menyerang manusia.